Hai Assalamualaikum Halo teman-teman nggak kerasa banget nih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Romadon pastinya kita bakalan ngumpulin resep kue kering yang enak-enak ya Nah ini salah satunya kue kering yang wajib kalian coba kue Semprit Dahlia ini hanya memakai tiga bahan kalau kalian mau membuatnya juga yuk simak video ini sampai selesai Oke pertama-tama kita masukkan 200 gram margarin satu bungkus margarin ini kita masukkan semuanya pakai margarin yang kualitas bagus supaya rasanya lebih enak lalu tambahkan empat bungkus susu kental manis putih setara dengan 160 gram jadi di resep ini enggak perlu pakai gula lagi ya karena SKM ini sudah manis dan rasanya sudah krimi Oke sekarang kita aduk SKM putih ini dengan margarin sampai rata dan sampai lembut kalau mau lebih cepat teman-teman bisa pakai mixer dengan kecepatan paling rendah dikocok sampai lembut aja jangan terlalu lama supaya margarin tidak mengembang nah ini margarin dan susu kental manis putihnya sudah tercampur rata dan pastikan teksturnya sudah lembut seperti ini ya setelah itu tambahkan 340 gram tepung meisena kita masukkan setengah bagian dulu lalu diaduk sampai rata untuk takaran sendoknya 34 sendok makan dengan takaran penuh setelah rata kita masukkan lagi sisa tepung meisena kemudian aduk lagi sampai adonan rata dan kalis kalau terasa berat teman-teman bisa mengulenin sebentar menggunakan tangan ya Nah ini adonan sudah rata dan sudah kalis sekarang ambil secukupnya adonan untuk ditambahkan dengan pewarna untuk warna daun saya akan menambahkan dengan secukupnya pewarna hijau kalau teman-teman nggak mau pakai pewarna itu juga boleh ya jadi lewatin aja tahap ini dan langsung aja dicetak untuk warna bunganya ambil setengah bagian adonan lagi lalu tambahkan pewarna merah tua dicampur dengan merah cabe untuk takarannya dikira-kira aja ya sampai mencapai warna yang diinginkan untuk cetakannya saya akan menggunakan cetakan semprit seperti ini lalu masukkan adonan secukupnya aja Nah untuk adonan yang belum dicetak itu sebaiknya ditutup dengan kain ataupun dengan plastik supaya tidak kering Oke sekarang kita semprotkan adonan ke dalam loyang yang sudah dioles rata dengan margarin untuk cetakan semprit seperti ini teman-teman bisa membelinya di toko bahan kue atau beli online lewat Sopi atau Tokopedia ya untuk adonan yang berwarna merah saya akan mencetaknya menggunakan spuit model topi seperti ini masukkan adonan secukupnya aja lalu untuk mencetaknya kita cetak manual menggunakan jempol untuk sisa adonan saya biarkan aja tetap berwarna putih supaya nanti warnanya lebih bervariasi untuk hiasannya disini saya pakai mote mutiara ini bisa dimakan ya selain itu teman-teman bisa pakai cukup chip ataupun topping lainnya sesuaikan aja dengan stok yang ada di rumah setelah semuanya sudah selesai sekarang siap untuk dipanggang untuk ovennya saya menggunakan oven tangkring sebelumnya wajib dipanaskan kurang lebih 10-15 menit setelah oven tangkring sudah panas sekarang kita masukkan disini saya langsung memanggangnya dua loyang ya kita panggang dengan api kecil selama 30 menit tapi nanti di menit ke-15 kita tukar posisi loyangnya ya kalau pakai oven listrik teman-teman bisa memakai suhu 150 derajat selama 30 menit dengan api atas bawah setelah dipanggang 15 menit sekarang kita tukar posisi loyangnya supaya nanti matangnya lebih merata jadi tinggal dipindah aja ya dari rak tengah dipindah di rak atas dan yang dari rak atas dipindah di rak tengah lalu dilanjut lagi dipanggang sampai matang setelah dipanggang selama kurang lebih 30 menit kue sudah matang ya sekarang kita angkat dan ini hasilnya ya teman-teman hasilnya sangat cantik banget tidak melebar sama sekali yang penting kita aduk aja margarin sampai rata tidak perlu sampai mengembang oke sekarang kita pindahkan kue dari loyang ya dan biarkan sampai betul-betul dingin dulu sebelum dimasukkan ke dalam toples warnanya sangat cantik ya teman-teman selain warna merah dan putih teman-teman juga bisa pakai warna kuning itu juga cantik banget loh nah kalau sudah dingin sekarang kita tata di atas toples untuk toplesnya pastikan kita pakai toples yang betul-betul kedap udara supaya renyahnya bisa tahan lama satu resep ini kalau ditimbang bersihnya bisa menghasilkan kurang lebih 750 gram kue sempridahlia ini meskipun hanya dari tiga bahan tapi rasanya itu sangat enak teksturnya renyah empuk dan cocok banget untuk isi yang toples saat lebaran nanti oke teman-teman selamat mencoba ya terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati